Halo cofrens, pada soal ini kita akan menyelesaikannya menggunakan konsep turunan. Jadi kita akan mengisi lingkaran yang ada di sini sebagai pernyataan yang benar atau salah. Pernyataannya adalah untuk sembarang fungsi fx yang diberikan, jika fungsi tersebut diturunkan secara terus menerus sebanyak n kali, maka terdapat sebuah fungsi fx sedemikian sehingga diperoleh f aksen x tidak sama dengan 0. Jadi kita harus memahami konsep turunan, yaitu ketika fungsi fx atau sama dengan y sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunan fungsi f yaitu f aksen x sama dengan y aksen sama dengan a dikali n dikali x pangkat n-1. Sebagai contoh, ketika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2, maka ketika kita turunkan pertama kali, menghasilkan 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5, kemudian untuk diturunkan kedua kalinya jadi f double aksen x sama dengan 6x dikurang 4, kemudian diturunkan ketiga kalinya yaitu f triple aksen x 6, kemudian untuk diturunkan keempat kalinya menghasilkan sama dengan 0. Jadi untuk sebarang fungsi fx di mana variable x berpangkat positif, ketika fungsi tersebut diturunkan secara terus-menerus sebanyak n kali, maka fungsi fx sedemikian sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 0. Jadi pernyataan pada soal ini salah, Akan tetapi ketika fungsi fx kita misalkan sebagai variable x yang berpangkat negatif, yaitu fx sama dengan x pangkat min 2 ditambah x pangkat min 1, kita akan menentukan turunan fungsi f yaitu f aksen x sama dengan min 2 dikali x pangkat min 3, min 1 dikali x pangkat min 2, Kemudian turunan keduanya adalah f double aksen sama dengan plus 6 dikali x pangkat min 4 plus 2 dikali x pangkat min 3. Jadi jika kita lihat turunan pertama dan turunan keduanya, pangkatnya akan semakin menjauhi pangkat 0. Jadi jika fungsi fx merupakan fungsi variable x yang berpangkat negatif, pernyataan ini benar. Karena pada soal tidak diketahui, suatu fungsi fx merupakan fungsi variable x yang berpangkat positif atau negatif, jadi kesimpulannya adalah pernyataan ini salah. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.